Intro Satuan Narkoba Polres Asahan berhasil menangkap pengedar dan pemakaian narkoba sepanjang Januari 2018 ini. Sebanyak 203,36 gram sabu dan 45,71 gram ganja kering berhasil diamankan petugas. Hal ini diungkap saat narkoba Polres Asahan pada presilis 5 Polres Asahan. Polres Asahan akan terus memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya dan akan menindak tegas bagi para pelaku pengedar dan pemakai barang haram tersebut. Adapun kegiatan ini merupakan program Kapolres Asahan untuk memberantas narkoba hingga 0% di Kabupaten Asahan. Namun, untuk menciptakan asahan bebas dari narkoba, Polres Asahan akan terus bekerjasama dengan penggiat anti narkoba dan masyarakat untuk memerangi peredaran narkoba guna mewujudkan generasi muda bebas tanpa narkoba. Tidak pidana pengungkapan narkoba di Polres Asahan ini kurung waktu mulai dari 1 Januari sampai tanggal 27 Januari. Jumlah tidak pidana-nya adalah 39 sebagai penjual 45 orang. sementara sebagai konsumen ataupun sebagai pemakai itu adalah 6 orang. Jadi jumlah seluruhannya itu 51 orang. Untuk bandar sendiri dari tersendiri ini? Untuk bandar sendiri, ya menurut daripada ini, ini dari hasil penyelidikan kita bahwa inilah yang 45 orang ini. Pemakai dan distributeran? Nah, ini yang pemakai ini 6 orang. Tetapi yang 45 orang ini rata-rata dia sebagai pengecer ataupun penjual. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.